Ya Bopi, pada hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Deputi Bidang Kedaulatan Kemaritiman, Kemenko Maritim, Hafaz Ugro Seno bersama juga dua duta besar negara lain yakni Denmark dan juga Norwegia. Ada juga Country Director Bank Dunia, ini bersama-sama melakukan sinergi untuk menuju Indonesia bersih sampah tahun 2022 dimana tentunya hal ini dinilai penting karena memang Indonesia sendiri hingga saat ini merupakan negara dengan pencemar sampah plastik terbesar kedua setelah negara China. Untuk data sampah yang dihasilkan Indonesia sendiri sebanyak 64 juta ton per tahunnya dengan total 3,2 juta ton sampah plastik dan 1,3 juta ton diantaranya adalah sampah plastik yang kemudian berakhir di laut. Hal ini tentunya sinergi ini, ini adalah juga merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada pertemuan G20 di bulan Juli 2017 lalu dimana tentunya Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah hingga 30% dan 70% diantaranya adalah pengurangan sampah plastik yang berakhir di laut yang tentunya komitmen ini adalah tentunya dilakukan hingga tahun 2025. Bobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!